Hingga kini ada 14 pelajar di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur yang masih menjalani perawatan di Puskesmas lantaran mengalami keracunan. Mereka mengalami keracunan makanan di acara sekolah. Saat ini semua pengajar ataupun pelajar sekolah menengah kejuruan 1 rejotangan Tulung Agung, Jawa Timur yang keracunan makanan masih dirawat di Puskesmas. Sebelumnya ada 13 anak keracunan, tetapi pada minggu bertambah menjadi 14 orang. Belasan siswa pelajar SMKN 1, Rejotangan, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur harus menjalani perawatan di Puskesmas Banjarjo. Diduga belasan siswa ini mengalami keracunan setelah menyantap nasi kotak saat acara di sekolah. Seluruh siswa yang mengalami keracunan mengalami kejala yang sama yaitu pusing, sakit perut, mual, hingga muntah-muntah. Sudah ada rekan kami, jurnalis Kompas TV, Selamat Widodo yang akan melaporkan langsung kondisi terkini kasus keracunan yang dialami oleh belasan siswa SMKN di Tulung Agung, Jawa Timur. Selamat hingga saat ini bagaimana kondisi belasan para pelajar yang masih dirawat di Puskesmas. Baik, Selamat siang, Jino dan Saudara. Untuk 14 pelajar yang diduga mengalami keracunan nasibat makanan di kotak-kotak waktu lalu ini masih menjalani perawatan di Puskesmas Banjarjo, Kecamatan-Kecamatan, Kabupaten Tulung Agung. Kondisi para pelajar ini itu lebih baik, kondisinya lebih bagus dibandingkan dengan waktu pagi hari sebelumnya, yakni pada hari minggu. Ketika hari minggu masuk, mereka sebagian besar, yaitu mengalami mual, puting kepala, hingga diare. Untuk saat ini, sebagian besar sudah dinyatakan sembuh, sebagian lagi masih asyik merasakan mual. Mereka yang masih menjalani perawatan ini, ini belum bisa ditemukan pulang karena masih menjalani observasi terlebih dahulu. Dan nanti apabila tidak ada jualan lanjutan, baru kemungkinan besar mereka sudah bolehkan pulang pada besok hari. Itu Juno. Ya, pertanyaan terakhir. Untuk saat ini, apakah ada pengusutan terkait dengan dugaan penyebab keracunan makanan atau juga penyedia makanan yang menyebabkan 14 siswa keracunan? Baik, untuk saat ini dari pihak kepolisian, itu masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi maupun dari penyedia makanan tersebut. Dan saat ini tadi polisi terus mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk kelengkapan, untuk mengungkap mungkin apakah benar mereka pelajar ini terlewat karena keracunan dari makanan tersebut. Gitu Juno. Baik, terima kasih. Rekan, selamat video-video atas laporan lengkap Anda dari Tulung Agung, Jawa Timur.